Dunia musik Indonesia berduga dengan meninggalnya penyanyi sekaligus mencipta lagu campur sari Didi Kempot pada selasa pagi pukul 07.30 di rumah sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah. Kabar meninggalnya The Godfather of Broken Heart itu sangat mengejutkan banyak pihak termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia baru tahu bahwa Didi Kempot meninggal dunia ketika beberapa wartan menelpon soal itu kepada dirinya pada selasa pagi. Kabar meninggalnya pelantun Banyu Langit itu memang sangat mendadak kata Ganjar. Sebab sebelumnya ia tidak pernah mendengar Didi Kempot sakit. Di Mata Ganjar Didi Kempot merupakan sosok musisi yang luar biasa. Ia mengenal Didi Kempot cukup lama. Didi Kempot adalah seniman yang sangat mengerti bagaimana berkreasi. Seniman ini bisa memahami pendengar. Ia bisa membuat bagaimana membuat musik campur sari diterima di dunia yang cukup modern ini. Musik yang dulu banyak orang bicara itu adalah katrok atau musik tradisional ternyata bisa dibuat sebagai musik yang sangat populer dan digemari semua kalangan kata Ganjar. Bahkan Didi Kempot mampu menembus batasan-batasan dan kelompok-kelompok pecinta musik. Jika biasanya orang pilih jenis musik sesuai tingkat pendidikan dan lainnya, batasan itu bisa ditembus oleh Didi Kempot. Biasa saya kenal juga sudah cukup lama seniman yang sangat merakyat, seniman yang mengerti bagaimana berkreasi dengan dunia yang sudah modern, dengan lagu-lagu campur sari-nya. Yang biasanya orang ada bicara itu katrok, itu musik yang tradisional ternyata bisa dibuat sebuah musik yang sangat populer, digemari oleh seluruh lapisan dan bisa menembus kelompok-kelompok yang biasanya dalam bermusik. Ada yang suka, oh saya pendidikannya tinggi, biasanya nggak suka musik seperti itu. Ternyata hari ini disasak habis semuanya dan menjadi sangat semang memang. Udah seorang maestro yang mampu membawa musik ke tradisional daerah sampai kemudian bisa digemari di seluruh dunia. Pendengar, Ganjar mengaku ia memiliki banyak kenangan bersama Didi Kempot. Setiap Ramadan, saat mudik bersama, biasanya Didi Kempot sering menghibur para pemudik sebelum pulang kampung. Ganjar juga masih ingat betul saat ada acara kebangsaan di gelar TNI Polri di lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang. Saat itu Ganjar menganggung bareng bersama Didi Kempot dan ribuan sobat amyar lainnya. Di acara itu semua sobat amyar bersuka cita, tidak memenang suku, ras, dan agama. Bahkan pelajar dan mahasiswa dari Pua-Pua ikut menyanyi dan berjoget bersama. Ganjar terakhir bertemu Didi Kempot ketika sineman itu tidak mengadakan konser amal dari rumah di salah satu televisi nasional belum lama ini. Saat itu Ganjar diundang sebagai salah satu tamu kejutan yang membuat Didi Kempot kaget. Selain itu Ganjar juga pernah nonton wayang bersama Presiden Joko Widodo dan bintang tamunya adalah Didi Kempot. Waktu itu Presiden Joko Widodo sampai terpingkal-pingkal tertawa. Mereka ngobrol bertiga bareng dan saat ada permintaan Didi Kempot untuk menyanyikan lagu Bojo Galak, Didi Kempot tidak berani karena takut karena di sana ada Pak Presiden Joko Widodo Ganjar mengenang. Ganjar mengaku kehilangan. Ia berdoa semoga Didi Kempot Husnul Khotimah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Joko Widodo melaporkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.